Proses pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Tebo, Sukri, akan segera dilaksanakan. Pasalnya, upaya pengajuan keberatan Sukri di Pengadilan Negeri Tebo ditolak. Seperti diketahui, Sukri mengajukan keberatan atas pemberhentian sebagai kader PDI Perjuangan dan anggota DPRD Kabupaten Tebo. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tebo, Wartono, mengakui keputusan tersebut memperkuat surat keputusan partai bahwa PAW harus segera dilaksanakan. Wartono meminta pihak DPRD Tebo untuk segera melanjutkan proses PAW ke Gubernur Jambi untuk diteruskan kemendakri. Kemarin, Sukri kan sudah mengupayakan proses hukum, kemudian sudah diputuskan dalam pengadilan dan memperkuat perusahaan bahwa PAW. Sehingga, atas dasar itu, maka DPRD melalui PDI dan memperkenalkan proses itu, untuk diteruskan proses pemberhentiannya oleh keputusan ini. Ini dalam proses sekarang. Pemberhentian Sukri sebagai anggota DPRD Kabupaten Tebo atas tersandung kasus penelantaran istri keduanya yang mengalami disabilitas.